Si paling chat, si paling chat, berak boolnya manggap, gak cepok, king chat. Ya, gue LoSolf, salah satu host, gue LoSolf Studio, dan saat ini kalian nonton Bacotan Gamers. Oke sip, gitu aja. Di internet, kita bisa nemuin berbagai macam karakter manusia yang bisa diajak kenalan. Ada yang karakternya baik, ada yang karakternya kurang baik, ada yang kayak anak zoomer, ada yang kayak boomer, dan ada juga yang jadi anak cumer. Ya, karakter-karakter tersebut tentu aja ada untuk melengkapi katalog jenis manusia di bumi ini. Tapi, dari itu semua, pernah gak kalian nemuin manusia yang karakternya itu so-soan jadi chat? Nah, emang orang yang so-soan jadi chat ini tuh gimana sih? Wah, ternyata pendapat gue selama ini salah. Gue keluarin gambar chat aja deh biar menang. Beda pendapat dengan sesuatu yang lagi tren sama dengan langsung jadi chat. Kangking-kangking berdasar opini sampah tapi ditambah chat sama dengan menang. Lawak lo koma, gini nih, asik nih. Tapi sebenernya beda pendapat dengan sesuatu yang lagi tren itu ya memang boleh gitu kan. Karena ya pendapat gitu loh. Luarnya dari orang yang beda, isi kepalanya juga beda. Itu normal gitu. Tapi kalau beda pendapat dan langsung merasa chat ya, ya gimana ya? Ya gini nih jadinya. Ketika opini kelakuan dongeng sampah ditambahkan dengan gambar chat. Chat banget gak sih? Iya dong chat banget, berotot banget. Sebenernya, iiii, chat, 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 chat. Emang chat itu apaan sih? Chat, 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 kertas gitu. Bukan, bukan chat ini anjing. Well, jadi chat adalah sebutan atau slang lain untuk seorang cowok yang masuk ke kategori Alfamil. Nah, Alfamil itu apa sih? Alfamil itu ya seorang cowok yang kelihatannya itu menarik, sukses, bodinya bagus ya kan, ototnya segede candi gitu. Terus maskulin banget, sifatnya ya menonjol gitu lah. Dan jelasnya dia populer gitu kan. Seseorang yang bisa diharapkan di saat lo butuh bantuan gitu. Ya, asal lo nya gak ngelunja gitu kan. Ibaratnya kayak nemu kombo atau help waktu kalian main game fighting yang kombo nya itu seabrek gitu. Atau kayak channel Youtube tutorial ngoding Hello World. Ibarat kayak sesepu yang pertanyaannya itu sama kayak apa yang mau kalian tanyakan di forum. Dan dia udah tanya duluan dan ada jawabannya juga di tahun 2010 ke bawah gitu. Tapi, semakin gue ngeliat ini semua, kata chat sendiri itu mengalami pergeseran makna. Dan dipakai untuk seseorang yang kelakuannya itu ya kayak seorang gentleman aja gitu kan. Lo kayak gak perlu badan gede atau badan kekar gitu kan. Tapi, dengan lo membantu orang lain dan itu bermanfaat, gak dikit juga yang bakal nyebut lo chat gitu loh. Bukan ngelakuin sesuatu yang meresahkan tapi tau-tau jadi chat berdasar kayak pinjem hape punya temen. Download suara bapak desi. Jadiin ringtone gitu kan. Terus, telepon hape temen di tempat banyak orang. Buat postingan di internet terus tambahin gambar chat. Si paling chat berdasar. Nah, ini-ini kayak berdasar apanya ngen... Berdasar apaan? Dasar-dasar. Berdasarnya berdasar-dasar-dasar kopi. Ngerti? Kayak gini tuh gak ada bedanya gitu sama postingan video troll yang tau-tau endingnya dikasih suara desi gitu kan. Gila, gila. Gue chat banget nih bisa bikin malu temen di tempat umum. Padahal ya gak ada salah apa-apa gitu kan. Si paling chat. Si paling chat. Berak boolnya mangap. Gak cebo. King chat. Nah, kalau ini mah jorok ya. Sekarang ya gak... Apanya sih yang chat dari lu gak cebo? Kayak apa sih anjir? Alfamil, Alfamil. Alfamil mana yang pantatnya keraan? Gak ada anjir. Alfamil mana yang kalau berak gak cebo? Kangking, kangking apaan? Jengking ya, beraknya jengking ya. Sering pakai si paling aja biar dikata chat. Ini nih. Ingat kan kalau si paling chat itu udah jadi sebuah kata buat orang yang gak mau didebat gitu. Udah ini aja chat kan. Chat kan, orangnya berotot, maskulin, Alfamil banget tuh. Pakai ini aja udah biar kalian gak bisa dilawan ya. Gak usah jauh-jauh deh gini. Contoh sederhana dari aktivitas yang ya oke lah gitu lah. Bisa-bisa oke chat tipis-tipis gitu kan. Bantuin orang tua. Terus kerja yang bener ya kan. Tanggung jawab sama kewajiban sebagai pelajar gitu. Gak nyusahin orang lain. Gak bikin orang lain apa ya. Resah atau gak... Ya, ngerasa gak nyaman gitu loh. I mean, kayak pun kalau seandainya kita gak jadi chat secara harfiah yang secara-secara otot gede segala macem ya. Paling gak kita gak brengsek bikin orang lain susah repot gitu kan. Gak peduli sama omongan orang lain gitu. Kayak misal temen-temen kalian pada jalan gitu. Dan kalian repot gitu. Kalian ada sesuatu yang harus kalian kerjain. Temen-temen cancangin kalian gitu. Tapi kayak masih muda kok gak ngew. Ha? Staycation gitu. Oh iya dong, gue di rumah aja bantuin mama. Oh iya bang, kamu staycation. Keren banget bang. Tapi gue gak peduli sih. Oh iya bang, siap bang. Gue bantuin mama di rumah bang. Itu masih oke lah gitu kan. Masih chat tipis-tipis gitu kan. Tapi yang gak chat itu apa? Yang gak chat ya sama orang-orang yang ngelakuin hal yang meresahkan tapi nganggep. Wah gue beda gitu kan. Gue chat nih. Wah opini orang ini beda. Orang ini chat dong. Ya enggak lah. Kayak apa yang chat anjing dengan lu bikin postingan kayak gini. Maaf bro, gue bongkar rahasia kita. Sebenernya kita para cowok suka ngos. Oh gitu lah. Chat JPG gitu. Dengan kalian beda itu bukan berarti kalian otomatis dianggap chat gitu loh. Iya kan? Iya dong. Biji lu berat sebelah lu chat gitu ha. Biji lu longsor terus lu nganggep diri lu chat gitu gak. Gak gitu dong. Nih menerima keadaan terus berusaha itu chat. Lu boleh gak? Boleh. Tapi kalau keterusan lu. Yotur why mas? Mas. Jangan pake foto gue kalau opini mu sampah dan gak valid gitu kan. Gak fadil nih. Eww. Nurse self-proclaim chat. Go fuck away from me. Ini loh. Ini loh reaksi orang-orang kalau kalian so-soan self-claim diri kalian itu chat ya. Gini ini. Yes. 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 Wah kalau saya. Yes, 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 yes. Orang chat gitu kan. Wah yes, yes, yes. Chat. Biar keliatan jadi chat gitu. Gak perlu chat. Masa pendapat gue beda dari yang lain ya gue udah jadi chat gitu. Bodo amat mau meresakan atau enggak gitu yang penting beda aja udah dianggap chat gitu. Bisa chat, 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 chat. Sama yes, 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 yes doang udah jadi chat gitu. Chat, 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 chat. Well gue tau menjadi chat itu adalah sebuah target yang kayaknya asik juga buat dicapai gitu kan. Tapi ya gak usah terlalu diambil pusing gitu lah. Asal kalian nyelesain tanggung jawab kalian. Kalian gak kebanyakan acara gitu kan. Gak banyakan aneh-aneh gitu. Kalian gak aneh-aneh sampe bikin orang lain resah, susah segala macem ya. Ntar tanpa sadar kalian udah jadi chat juga kok. Tapi kalau kalian tetep pengen sok-sokan jadi chat ya yaudah gitu aja. Jadi gimana? Menurut kalian fenomena sok-sokan chat ini tuh gimana sih? Kalau misalnya kalian punya temen yang dikit-dikit cat, 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 kanking-kanking berdasar ya. Komen dia bawah. Yaudah gitu aja. Makasih buat kalian yang udah bantuin mama di rumah. Oke sip gitu aja. Dadah. Sub indo by broth3rmax